Hai polybag media tanam kurang lebih di dua gelas kurang lebih ya mau tiga kelas enggak apa-apa makin banyak makin bagus Hai teman-teman hasil rendaman selama dua hari ini sudah mulai keluar cambahnya ini nih teman-teman ya yang di depan rumah jadi sudah selesai semua ini tanah tinggal dikit Hai itu sisa masih dalam perawatan dan yang itu masih ada paling sekitar 100 batang yang habis disambung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman pagi hari yang cuacanya cerah kita hari ini akan melakukan pengisian polong ataupun biji kakao MCC 02 untuk batang bawah jadi tadi ini udah kita siram nyampe lantainya ini licin ya kita siram sampai jenuh teman-teman kemudian kita beri dengan haken Hayati top bumi top bumi ini memang produk bisa kita kita andalkan selama ini kita memang menggunakan top bumi dan top ten kalau top bumi ini memang bagus untuk di bagian bawah ataupun di media tanam kalau untuk top tennya ini kita aplikasikan di tanamannya teman-teman bisa tanaman kakau tanaman papaya tanaman jagung lada dan sebagainya ataupun tanaman sayur ini sudah kita siram sampai jenuh teman-teman ya Nah setelah itu baru kita lakukan aplikasi top bumi dengan cara kita semprot di atasnya dengan tanki dengan dosis kurang lebih dalam satu tangki itu kita beri sekitar dua gelas ataupun sekitar 300 mili per tangki Hai nah ini untuk top buminya teman-teman yang akan kita aplikasikan di polibek media tanam kurang lebih di dua gelas kurang lebih ya mau tiga kelas nggak apa-apa makin banyak makin bagus dia harum banget teman-teman ya ya ini agen Hayati terbuat dari daunan ada basilus ada tikoderma banyak banget di sini itu dalam satu tangki kurang lebih tiga gelas tiga gelas kecil ukuran 150-an ini setelah itu baru kita isi dengan air biasa ya teman-teman itu untuk top buminya yang bisa kita aplikasikan di media tanam polibek untuk antisipasi tidak terjadinya serangan fusarium ataupun patogen ini teman-teman ya jadi kita spraynya itu lambat-lambat aja di media polibeknya seperti ini jadi manfaat agen Hayati top bumi ini untuk mencak menjaga serangan patogen ataupun jamur agar tanah ini terurai menjadi bagus setelah kita lakukan pemberian top bumi agen Hayati baru nanti kita masukkan dengan biji ataupun polong 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 yang kita rendam dua hari yang lalu sudah mulai kecambah dan ketika kita mulai melakukan pengisian itu harus kita masukkan ke dalam fungisida teman-teman ini nggak jadi masalah ya ketika kita agen Hayati kemudian biji polongnya itu kita beri dengan fungisida tidak masalah nah nanti bisa kita ulang lagi dengan menggunakan agen Hayati antisipasi dari sedini mungkin karena kalau untuk serangan jamur atau patogen itu ketika sudah terserang kita pakai dengan top bumi agen Hayati merk apapun itu sudah susah kita mengendalikannya memang sebelum hujan sedia payung itu teman-teman ya Hai teman-teman hasil rendaman selama dua hari ini sudah mulai keluar cambahnya nih ini yang biji khusus super yang sudah dipilih yang bagian pinggir ya bukan yang super jadi pinggir-pinggir buah itu dipisahin nah akan kita coba bagaimana nanti hasilnya kalau tumbuh tetap tumbuh mungkin perbedaannya di tingkat pertumbuhan cuman kita belum bisa ngomong kalau belum kita buktikan teman-teman ya itu jadi untuk yang biji bagian pinggir itu nanti dipisah jangan kita campur jadi bisa lihat bagaimana hasilnya hasilnya nanti itu nanti teman-teman bisa menerapkan Oh ini seperti ini bagus seperti ini kurang bagus kalau bagus dipakai kalau kurang bagus jangan dipakai teman-teman yang dia ngapung kita pisahin ya Hai jadi kita ambil yang tidak mengapung Nah setelah ini baru kita kasih fungisida kita rendam selama 1-2 menit boleh 5 menit nggak papa jadi fungisida itu untuk melindungi biji dari serangan patogen juga teman-teman walaupun toh tadi kita sudah lakukan aplikasi agen Hayati nggak masalah teman-teman nggak masalah nanti baru kita beri dengan agen Hayati lagi kita saring baru nanti kita kasih air fungisida dengan fungisida ini untuk biji yang mengambang atau mengapung tidak kita pakai nanti ini bisa kita jual bos sekilonya 35 ribu ini yang jelek-jelek seperti ini ini teman-teman ya kita kasih fungisida juga protektif antrakol produk bayar tiga sendok makan ini untuk kita rendam di bijinya jadi antisipasi patogen juga walaupun tadi sudah saya jelaskan walaupun kita sudah memberi agen Hayati nggak jadi masalah kalau untuk fungisida ini untuk melindungi biji kakao dari serangan patogen ataupun fusarium dia tidak akan menyebar setelah kita beri ini dia nanti mulai keluar tunas baru bisa kita lakukan aplikasi lagi dengan agen Hayati kita biarkan selama 1-2 menit sampai 5 menit nggak papa tapi jangan terlalu lama-lama setelah kita rendam kurang lebih di lima menit baru kita ambil bijinya Hai biji kita saring ya Hai biar lebih cepat prosesnya setelah ini baru kita masukkan ke dalam polybag ini step yang kedua teman-teman ya kalau kemarin step pertama pengisian polybag pemecahan buah ataupun gelondong kakao untuk kita tanam persiapan ini untuk step yang keduanya Hai step berikutnya teman-teman sebelum kita masukkan kepolong teman-teman lubangin dahulu ya medianya media polybag dilubang dengan kayu boleh dengan tangan boleh yang enak memang dengan kayu nah kemudian baru kita masukkan biji polongnya ke dalam lubangnya Hai teman-teman harus lihat cara memasukkannya yang kecambah itu itu calon akar jadi yang di bawah tuh teman-teman ya Hai jangan sampai kebalik nanti sampean masukinnya yang bagian tunas ataupun kecambah itu di atas Enggak dia harus di bawah karena itu calon akar tunjangnya batangnya jadi prosesnya lewat Hai kecambah itu temen-temen ya Hai jadi untuk pengisian dan polong ini kita estafet continue tidak bisa langsung serempak karena kendala di polongnya teman-teman karena tahun ini kan bisa dikatakan petani kakao gagal untuk panen raya ketika harga memang bagus ya ada cuman tidak sebanyak dengan tahun-tahun sebelumnya itu teman-teman ya jadi teknik-tekniknya sudah saya jelaskan dari mulai step pertama kedua nanti ada step ketiga ketika dia sudah mulai keluar daunnya perawatannya seperti apa jadi teman-teman teman-teman harus simak terus ya Oke teman-teman ya mudah-mudahan bisa bermanfaat saya akhiri wabillahi topikul hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh yang sudah kita kasih dengan fungisida tanahnya kita sudah aplikasi dengan top bumi nggak jadi masalah teman-teman nanti bisa continue lagi dengan menggunakan top bumi 10 hari sekali boleh yang bagus memang kita aplikasikan di medianya bukan pada tanaman karena dia agen Hayati dulu ya Hai selamat menikmati